Kunyit Kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah. Kunyit ini bisa dijadikan bumbu masakan, jamu atau obat, dan untuk menjaga kesehatan serta kecantikan, seperti pemakaian dalam perawatan kulit dan wajah. Dan kunyit juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dikarenakan zat antioksidan dan antiradang kurkumin. Di dalam kunyit dapat membantu mencegah Anda dari kambungnya gangguan pencernaan seperti perut kembung. Meskipun kunyit memiliki segudang manfaat, terutama dalam penggunaan sebagai obat, kunyit juga perlu diwaspadai terkait efek samping yang dapat ditimbulkan setelah dikonsumsi. Apakah kunyit itu rempah? Kunyit atau kunir kurcuma long lebar tergolong dalam kelompok jahe-jahean singi berasi, termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari Asia Tenggara. Kandungan apa saja di dalam kunyit? Kunyit memberikan banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti adanya kandungan kurkumin, sesmetoksikumin, bisdesmetoksikurkumin, resim, pati, karbohidrat, protein, selulosa, lemak, vitamin C, antioksidan, set pahit, set besi, fosfor, kalsium, hingga minyak atsiri. Apa ciri-ciri kunyit? Memiliki warna kuning pada buahnya dan warna kuning kehijauan pada daunnya. Daun tumbuhan kunyit umumnya berukuran lebar. Warna kunyit ada berapa? Tidak hanya kunyit berwarna kuning, ternyata dalam penyebarannya, kunyit dikenal dengan tiga jenis yakni, kunyit merah dan kuning kurcuma longge, yang umum dibudidayakan, kunyit putih kurcuma zedoria, dan kunyit hitam kurcuma caesia. Apa manfaat kunyit? Meningkatkan daa tahan tubuh. Kunyit mengandung kurkumin yang dapat meningkatkan daa tahan tubuh. Kunyit juga mengandung antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri yang dapat membantu sistem imun, melawan radikal bebas, dan infeksi. Mengatasi asam lambung, kunyit dan madu dapat membantu meredakan gejala penyakit, reflux gastrosophagus jert. Mengurangi kolesterol, kunyit dapat dipilih sebagai pengobatan tradisional untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi. Menurunkan risiko kanker. Kunyit memiliki sifat anti kanker yang dapat menurunkan risiko terjadinya kerusakan sel dan mutasi sel menjadi kanker. Kunyit juga memiliki manfaat lain seperti 1. Mengatasi gangguan pencernaan. 2. Menurunkan demam. 3. Penawar racun gigitan ular. 4. Mengatasi gangguan asma. 5. Mengurangi nyeri menstruasi. 6. Mengatasi infeksi. Apakah boleh minum kunyit setiap hari? Bagi Anda yang rutin mengkonsumsi segelas air kunyit setiap hari, maka banyak manfaat yang akan didapat. Mulai dari mencegah masalah kulit serta berbagai gangguan kesehatan lainnya.